Intro Jama'ah kayaknya gak afdol kalau kita bersilaturahim ke suatu daerah tapi belum nyobain salah satu makanan khasnya Nah sekarang Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan juga Fadli sudah siap buat merasakan salah satu kuliner khas menado yang unik Mau tau? Yuk langsung aja kita ikuti mereka Alhamdulillah Jama'ah, Masya Allah kalau tadi Pak Ustadz sudah tau siah, Ustadz Syam sudah tau siah Di mana tadi? Kota-kota Mubagu Mubagu, Masya Allah sedang banget masyarakat yang antusiasnya luar biasa Jama'ahnya yang banyaknya luar biasa Sekarang kita menikmati juga ini makanan khas dari menado Ini kalau di sini namanya sama gak sama di Makassar nih? Kan di Makassar ada juga Pak Ustadz ya? Kalau di Makassar ada namanya pisang epe Pisang epe Nah kalau ini saya lihat ini pisang yang berbentuk pipas Yang dikasih tepung terus digoreng Jadi jadilah ini pisang goreng Pisang goreng Dan uniknya pakai sambel Dan uniknya itu Di mana-mana biasanya pisang itu dipakai gula Ada yang pakai gula Kalau ini pakai sambel tuh Jama'ah tuh Di Makassar juga pakai sambel Memang khas mungkin dari Sulawesi seperti itu ya Karena alhamdulillah Orang Sulawesi itu Dia bisa hidup dengan berbekal Apa? Uuhi Termasuk pisang Dan termasuk alhamdulillah kelapa Tiga, tiga ini senantiasa ada Dalam budaya orang Sulawesi Tidak tahu bisa jadi di tempat-tempat lain Karena pisang ini mengandung banyak arti Pisang itu bisa mengandung arti doa Karena bertandang-tandang Mudah-mudahan rezekinya bertandang Amin Dan susun-susun Dan pisang itu usianya cuma setahun Tiga bulan sudah memiliki buah Tapi Dan ingat Pisang hanya sekali Sekali berbuah Seumur hidupnya Jadi ketika berbuah Sekali Setelah dipanen Akan tumbuh lagi Tunas yang lain Untuk melanjutkan kehidupannya Jadi banyak makna Bahkan pisang itu Disebutkan dalam Al-Quran Sebagai Kayak apelnya Orang di surga Jadi bentuk apelnya Makanan apelnya orang di surga adalah Pisang Jadi luar biasa Iya, iya, iya Nah kalau di surah Al-Waqi'ah Disebutkan Wa ashabul yamin Ma ashabul yamin Golongan kanan itu orang yang masuk surga Di sederim makduda Wa talhim manduda Itu Di dalam sana banyak Makanan, banyak pepohonan Termasuk pisang Wa talhim manduda Artinya adalah pisang yang bersusun-susun Oh Bersisir-sisir gitu? Bersisir-sisir Bertanda-tanda Maksudnya rezeki yang tidak pernah ada habisnya gitu loh Dari Allah ketika kita sudah masuk ke dalam surga Semoga kita masuk ke dalam golongan ashabul yamin ini Amin Amin Ya Allah Amin Bahkan dijadikan sebagai mungkin Kalau di budaya agama lain sebagai sesajen ya Oh iya Bahkan dalam pisang pun kadangkala Ada orang berdoa dengan bersedekah Bahkan pisang Karena ibaratnya Mungkin di kata Nabi Bersedekalah walaupun sebiji kurma Mungkin disitu juga ditibatkan kepada para orang Untuk bersedekah walaupun pisang Masya Allah Alhamdulillah nikmatnya Ini udah semuanya nikmat Allah kasih nikmat semuanya kepada kita Ada disiapkan tinggal kita aja yang mau mencari atau enggak Kan begitu ya Tinggal tergantung usahanya masing-masing Jadi Hanya orang yang berlima yang bisa mengetik hikmah Masya Allah Hanya orang yang baik mencari kebaikan Amin Amin Alhamdulillah Alhamdulillah bisa Mau bagus Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat jamaah yang ada di rumah juga Dan semua yang kita jalankan disini Mudah-mudahan menjadi berkah juga buat semuanya Mohon maaf apabila kita ada kesalahan dan kekurangan Wa bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaah o jamaah Alhamdulillah Nah sekarang waktu kita mencicipi di bagaimana rasanya nih Kalau secara teksturnya sih sama aja ya Pisang-pisang goreng Tapi sampai saya penasaran tuh sambalnya sebenarnya Jangan menyebut nama Allah Jalan di hidupmu Yakinkan niatku Jangan penaraku Dengan menyebut nama Allah Jangan menyebut nama,Just Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton